Seorang bahasiswa berinisial RK, 22 tahun warga Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung, berhasil mendapat foto dan video bugil siswi SMP. Di hadapan polisi, RK mengaku bahwa dirinya memilih anak di bawah umur dan pelajar sebagai korbannya, lantaran dianggap lebih mudah dirayu untuk mengirim foto maupun video telanjang. Dikutip dari kompas.com, Kabit Humas, Polda, Banten, Kombes, Pol, Edi Sumardi mengatakan bahwa modus RK adalah memanfaatkan media sosial Facebook untuk mencari korban yang bisa memuaskan nafsu birahinya. Hal tersebut disampaikan oleh Edi Sumardi saat dikonfirmasi pada kamis tanggal 27 Agustus 2020. Diketahui, RK membuat akun palsu dengan foto profil wanita dengan nama Lisa agar tidak membuat korbannya merasa curiga. Edi menjelaskan bahwa korban yang diincar RK pun didominasi anak di bawah umur atau pelajar SMP dan SMA di berbagai wilayah. Awalnya, RK meminta nomor ponsel korbannya seorang pelajar SMP asal Serang, Banten melalui akun Facebook palsu. Selesai mendapat nomor kontak korban, RK lantas menjalin komunikasi melalui pesan WhatsApp dengan mengaku sebagai seorang wanita bernama Lisa. Pelaku pun meminta korbannya untuk mengirimkan foto dan video tanpa busana dengan segala bujuk rayunya. Setelah mendapatkannya, pelaku pun mengoleksi foto dan video telanjang tersebut untuk mendapatkan kepuasan saat berfantasi. Pelaku selalu mengancam korban akan disantet dan foto serta video telanjang itu akan disebar oleh pelaku di Facebook. Atas ancaman tersebut, akhirnya korban pun menuruti kemauan pelaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!